Halo semua, selamat sore. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua big-big aja ya. Jadi ini aku akan membuat video ulang karena pada video aku beberapa waktu lalu itu suaranya kurang pas ya, kurang jelas kalian bilang. Oke, ini aku akan membuat ulang video. Gimana sih caranya untuk melihat video pada Shopee Affiliate yang udah kita upload. Oke, terutama yang pertama itu kita harus membuka aplikasi Shopee terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini di bagian paling bawah kalian bisa lihat ada yang bacaannya ini berandah. Yang paling ujung ini sebelah kiri berandah, kemudian sebelahnya ada produk baru. Di tengah ada live dan Shopee video. Maaf, maksudnya live dan video. Di sampingnya ada notifikasi dan yang paling ujung adalah saya. Nah, di sini kalau kalian mau lihat video yang udah kalian upload, itu bisa klik yang di tengah paling bawah ini live dan video. Oke, ketika kalian sudah tekan live dan video ini, kalian lihat di ujung atas yang paling kanan. Kan ada gambar orang nih. Kalian klik. Oke, klik di situ dia. Nah, inilah video yang udah pernah kita upload di sini. Kemudian ketika kalian mau upload video, kalian bisa klik dari tanda plus ini, tanda tambah ini yang sebelah kanan paling bawah. Kemudian kembali, kalian juga bisa nge-postnya itu video kalian di bagian pusat kreator. Ya, bacaan di pusat kreator ini. Kalian klik pusat kreator. Nah, di sini kalian bisa klik di atas bagian kanan ada tanda plus, klik. Oke, di situ juga kalian bisa nge-upload ya, nge-upload videonya di situ. Itu aja. Kemudian kalau kalian ingin melihat performa atau komisi, kalian bisa klik di bagian saya. Kemudian klik di bagian Shopee Affiliate Program. Nah, di Shopee Affiliate Program itu kalian bisa lihat ya, performa. Ada bacaan performa saya tanggal 9, 2024. Kalian klik tanda panahnya ini. Oke, kalian klik. Nah, ini dia laporan performanya. Kalian bisa lihat performa kalian selama berapa yang ini. Klik tanda panah ini. Kemudian klik performa 7 hari terakhir, konfirmasi. Nah, ini dia performa 7 hari terakhir atau kalian mau lihat di 30 hari terakhir, kemudian konfirmasi. Di sini diterlihat ya video kalian, barang-barang apa yang dibelanjakan oleh orang-orang yang udah di klik. Dari media sosial ada 7, kemudian dari Shopee Video ada 24, ya di klik. Kembali itu laporan performa. Nah, kalau kalian ingin melihat apa-apa saja, apa-apa saja sih yang dibeli barang-barang saya, kalian bisa klik performa. Bagian performa di paling bawah ini nomor 2. Nah, ini dia ada skintifik, celana silat, viva, dan lain sebagainya. Kalian bisa scroll di bawah. Kemudian klik di bagian komisi. Ini adalah komisi secara keseluruhan yang pernah kalian dapati di sini semua ya. Ya, dari awal kalian merintis Shopee Affiliate hingga sekarang. Nah, kebetulan aku adalah pemula ya. Jadi ya, aku juga nge-uploadnya kurang konsisten. Jadi, komisi aku ya segitu-segitu aja gitu. Ya, inilah komisinya. Oke, yang dibayarkan ini udah dibayar. Kemudian yang menunggu dibayar ini sedang dikonfirmasi ya. Nah, nanti juga bakalan dibayar kok. Dia ini kalau seandainya pembayarannya itu di bawah 500 ribu, itu akan dikirim langsung ke Shopee kalian, aplikasi Shopee kalian. Tapi kalau seandainya pembayarannya itu 500 ribu ke atas, itu langsung otomatis ke nomor rekening kalian. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Ya, bagi kalian yang udah nonton video aku kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Atau kalian mau aku buat video tutorial apa gitu, boleh juga kalian komen. Mana tahu aku bisa bantu. Itu aja dari aku. See you next time. Bye.